Film animasi anak islami Nusa Rara Meski dituduh ekstrem-ekstrem radikal-radikul Namun justru malah berprestasi Dan mewakili Indonesia dalam festival film internasional di Korea Selatan Setelah pegawai KPK yang kritis dituduh Taliban Kini giliran film animasi anak islami Nusa dan Rara Yang dilabeli hal yang sama Seolah ini adalah cara baru Untuk mengelompokkan orang ke dalam kategori garis keras Berlawanan dengan Pancasila dan bukan Indonesia Kemudian publik diajak untuk memusuhinya Belakangan ini kita sering mendengar tuduhan serampangan Dari sebagian orang untuk menuding kelompok tertentu Yang menampilkan keislamannya secara ekspresif Pemakai peci haji dianggap Taliban Memanjangkan jenggot dituduh Taliban Pakai hijab atau gamis dicap Taliban Seolah-olah orang tidak boleh berpakaian Atau bergaya baju seperti orang timur tengah Karena konon itu adalah ciri muslim radikal-radikul Ciri orang-orang yang ingin mengubah NKRI menjadi negara Islam Tentu tuduhan itu adalah ngawur dan overgeneralisasi Misalnya salah satu cuitan Bazar Rezin ini Dia menyinyiri film animasi islami Nusarara Katanya pakaiannya khas Taliban bukan khas Indonesia Dia tuduh film Nusarara mau dipromosikan ke seluruh dunia Agar dunia mengira Indonesia adalah cabang khilafah Atau bagian dari kekuasaan Taliban Cuitan nyinyir yang sama dilakukan oleh Bazar Rezin yang lain Dia menuduh Nusarara adalah anak Taliban juga Bazar Rezin yang lainnya ini pun juga melakukan hal yang sama Dia menyinyiri Nusarara sebagai bukan wakil kultur Islam Indonesia Menanggapi hal tersebut Animator Nusarara Angga Sasongko menjawab dengan enteng Bazar Rezin yang nyinyir tadi dianggap ayam sayur Ya sudah diajak nonton dan diskusi Namun tidak mau dateng Ayam sayur yang cuma berani sembunyi di balik jempol Gak cukup punya nyali dan intelektualitas untuk berdebat Bisanya cuma dantengin isu identitas pakai jempol Kreator Nusarara yang lain Rian Andriadi juga mencuit dengan enteng Beliau meminta orang yang nyinyir untuk membaca sinopsis film Nusarara Di website Bifan Website Festival Film Internasional Korea Selatan tadi Salah satu tokoh Nahlatul Ulama, Nadir Syah Hussein juga menanggapi isu tersebut Nadir Syah Hussein mengatakan bahwa mereka yang mengenakan cadar, gamis, celana cingkrang Atau pakaian yang identik dengan muslim lainnya Tidak otomatis menganut ideologi ekstrim seperti Taliban Radikal Raikid Dikul itu bukan soal pakaian Repot jadinya bila hal seperti itu tidak paham Dan terus memainkan isu yang memecah belah bangsa Indonesia Kemudian, komika dan sutradara papan atas Ernest Prakasa Juga membela Nusar dan Rara Dia menyatakan, selain mempromosikan nilai-nilai yang positif Nusar dan Rara juga menjadi salah satu lokomotif industri animasi dalam negeri Dan ia juga menyemangkati trim kreator Nusar dan Rara Sebagai informasi guys Film animasi panjang Nusar dan Rara akan tayang perdana di Korea Selatan Tepatnya pada Bucion International Fantastic Film Festival atau Bifan Yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 hingga 18 Juli 2021 Film ini akan menjadi perwakilan Indonesia Dan merupakan film animasi panjang pertama V-Cinema dan The Little Giants Studio animasi asal Jakarta, Indonesia Jika video ini bermanfaat, like dan share ya Terima kasih Jangan lupa like, share ya